Oke player, balik lagi di video vlog gue, Noval Stars Hari ini, gue bakal ngajak kalian bereksperience untuk ngebedain mobil yang masih utuh dan mobil yang pernah nabrak Kebetulan di Workshop 7 Stars, lagi ada kedua buah mobil tersebut Mobil tersebut adalah BMW F30 Nah, mobil ini sempat mengalami eksiden, yaitu tabrakan di bagian belakang Cuman, kali ini bukan ketipu sama pedagang rumahan atau showroom Ini bener-bener si penjualnya jujur dan si pembelinya pun udah dikasih tau bahwa mobil ini ada bekas nabraknya Yuk kita bakal lihat gimana kondisinya Oke, ini dia mobilnya udah ada di belakang gue Jadi, awal mulanya kenapa kita bisa tau bahwa mobil ini bekas tabrakan Mobil ini datang ke Workshop 7 Stars Body Works untuk pasang body kit M Performance Nah, seperti biasa, sebelum pemasangan kita selalu melakukan pengecekan Kita ceklah kondisi panel-panelnya Ternyata, si panel bagasi kita temukan kondisinya udah nggak presisi Jadi, karena mobil ini bekas nabrak Fungsi buka-tutup bagasi yang hanya menggunakan kaki Itu sedikit terganggu dan nggak begitu mulus Nah, kita temukan hal ini Terus, kita lakukanlah pengecekan di panel-panel berikutnya Ternyata benar Kita temukan posisi bagasi Terutama di bagian pinggir Itu kalau dilihat, itu nggak begitu rata, presisi Seperti bagian Seperti mobil yang ada di sebelahnya Jadi, kalau gue sendiri Karena gue udah biasa ngeliat panel mobil Jadi, gue udah hafal banget Bahwa mobil ini panelnya nggak presisi Which is karena salah penyetelan Itu lebih mudah perbaikannya Ataupun karena bekas nabrak Nah, bekas nabrak ini terbagi dua biasanya Panel yang rusak atau panel pendukung yang rusak Ini bisa tricky juga Jadi, butuh pengalaman untuk bisa memperbaiki ini Jadi, kalau dilihat Terutama dari samping Ini kita lihat posisi bagasi ini Ini nggak rata Yang semestinya Ini rata banget Jadi, setiap panel Itu dan utukannya pasti kekembut Nah, oke Jadi, kalau misalnya dilihat Sekilas gue lihat panel mobil ini Ini di posisi pinggir Ini nggak kemu Jadi, kalau dipegang tuh Emang jauh banget Ada jeda, ada cape Jarak ketinggiannya tuh beda Dan ini nggak wajar Karena setiap mobil Ngedesain hampir rata-rata ketemu Walaupun ada beberapa yang Tidak sejajar Itu mungkin juga Dan kalau dilihat posisi lekuk ini Ini harusnya yang ketemu Adu manis Tapi sedangkan posisi ini Bagasi lebih naik ke atas Dan kalau dilihat dari posisi belakang Ini jelas banget Bahwa bagasi belum rapet Bagasinya tuh masih mengat Oke Dan kita lihat juga dari sini Sama Di posisi sini Ini kelihatan banget jelas Bahwa posisi bagasi Masangnya terlalu naik ke atas Sama juga nih di sisi sini Ini kita lihat Ini rapetnya nggak wajar Terlalu rapet Sehingga Nggak manis aja Kelihatannya panel tuh Seperti miring-miring Oke berikutnya kita bakal Ngecek kondisi daleman bagasinya Karena sensornya dicabut Jadi kita nggak bisa ngebuka bagasi dari situ Kita buka aja mas Allah Nah itu kalau sekilas dilihat Sebenarnya ini Ngebukanya juga udah nggak begitu mulus Kalau dilihat diperhatiin malah tuh ada check-in Yuk Itu check-in dan kelihatan banget Terbuka oke normal Tapi agak maksa sedikit Jadi bisa disimpulkan Mobil ini ada bekas nabrak Nah Seperti yang udah gue mention Pada video sebelumnya Jadi diperhatiin banget Kondisi seal yang ada di sini Ini penting banget Karena ketika nabrak Panel yang ngelipat Terutama di bagian ujung Maka seal ini Sulit untuk diperbaiki Balik lagi ke ori Kalaupun dibikin pakai dempul Ataupun pakai seal Bentuknya nggak akan sama persis Dan Kondisi keunturannya juga beda Ini kebetulan sealnya masih asli Jadi masih agak empuk Kalau ditekan pakai buku Tapi Kondisi yang di sini Nggak bisa dibohongin Bahwa kondisi sealnya Sudah ketekan Sudah retak Sudah pecah Karena apa? Karena ada benturan Jadi panel ini terdiri Dari dua plat besi Kulit luar Dan kulit bagian dalam Ketika Terjadi Penyok Atau dorongan Maka Mereka balik lagi terpisah Dan inilah yang menyebabkan Panelnya retak Ini kalau kita lihat Ini udah positif banget Bahwa bagasi ini Pernah kres Dan pernah nabrak Jadi Dipastikan bahwa Mobil ini pernah nabrak Oke berikutnya Kita akan lihat lagi Kondisi mobil Yang masih bagus Di belakang gue Ini adalah Mobil BMW E30 juga Yang kebetulan Facelift juga Dan Bentuk bodinya Sama persis Sama yang ada di sana Cuman memang beda Seri engine Ini engine yang lebih kecil Nah Ini kalau kita lihat Bener-bener Posisi bagasinya Posisi nut-nutnya Posisi ujung Ketemu ujung Itu masih bagus banget Jaraknya masih manis-manis semua Kalau kita lihat Bagian dalamnya Maka mobil ini masih Oke juga Ini kalau kita buka bagian dalam Kita ngecek Sil-silnya Ini masih bagus semua Masih original semua Dibandingkan sama yang ada di sana Kondisi sealnya Udah pernah dibongkar Udah pernah diperbaiki Dan perbaikannya Nggak maksimal Oke Ini dia kondisinya Kalau dilihat Ini adalah panel yang bagus Ya Ini adalah seal dari panel yang masih bagus Panel bagasi yang masih utuh Dan masih bagus Ya Nah Kalau diperhatiin Kondisi bagasi Dan Quarter belakang Jaraknya masih bagus banget Masih rapi banget Ujung ke ujung Jaraknya rata Dan Nggak ada yang miring-miring Bagasi bagian atas Ini kalau kita lihat Bener-bener Ujungnya masih presisi Dan masih ketemu Sama Ujung quarter Bagian kanan belakang Oke Itu dia tadi Perbedaan Mobil yang masih mulus Bagian bagasinya Dan mobil yang udah pernah nabrak Tapi Buat kalian yang mengalami Tabrakan Ataupun mobilnya bekas nabrak Ataupun ternyata beli second Bekas nabrak Bawa aja Ke bengkel-bengkel Yang memang proper Untuk ngerjainnya Ya mungkin Bisa menjadi solusi Dan bisa menjadi Mendorong pertumbuhan ekonomi Di tengah ekonomi Yang lagi lesu ini Dan Untuk solusi mobil ini Karena Kondisi Kap panel Bagasinya Udah cukup parah Jadi Gue sarankan Untuk melakukan penggantian Artinya Panel Yang sudah Rusaknya Lebih dari 50% Sebaiknya diganti Karena kalau diperbaiki Namanya kerjaan tangan Tidak akan Seperti kerjaan Molding Cetakan Ataupun kerjaan Mesin Tentunya Pasti beda Untuk mendapatkan Hasil maksimal Sebaiknya panel diganti Untuk mobil ini sendiri Tabrakan yang seperti ini Buat kalian yang mengalami Menurut gue Pendapat pengalaman gue Masih Sangat mungkin Diperbaiki Dan kondisinya Balik lagi Ke bagus lagi Ke awal Tanpa ada masalah Itu dulu video vlog dari gue Di like Di subscribe Yang pengen nanya Silahkan isi komen di bawah Semoga kalian suka videonya Thanks so watchin Ini kalau dilihat juga gapnya Nggak rapet Kalau diperhatiin banget ya Dan BMW Nggak Ngebuat mobil Kayak gini Jadi artinya Si bagasi ini Udah jauh lebih Ya Udah jauh lebih lenggang Timbang molding Karena Si karpet dasar ini Juga ada moldingnya Jadi bukan karpet yang lembek Dan Dan Terima kasih telah menonton!